Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Daya Salam Pembajikan Rekan-rekan media yang saya cintai dan sebagakan Hari ini akan saya sampaikan Update perkembangan Penanganan penyidikan Yang dilakukan oleh penyidik Holda Yang dilakukan oleh penyidik Holda Jawa Barat Terkait dengan Kasus Yang terkait dengan Undang-Undang ITE Terlapor BS Perkembangannya adalah Ini berawal dari Ceramah yang disampaikan BS Pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Banteng Di mana Setelah Ceramah Di upload Di salah satu akun Youtube Kemudian disebarkan di media sosial Kami sampaikan bahwa Penyidik telah melakukan Pemeriksaan terhadap 13 orang 13 orang 13 orang ini terdiri dari Satu pelapor Kemudian Tiga saksi yang bersama-sama pelapor Yang melihat channel Youtube Kemudian Tiga orang Toko agama Dan 6 orang Saksi yang ada di TKP Saat itu Kemudian Penyidik juga Telah Melakukan Penggeledahan Penggeledahan Dan Menyita barang bukti Ada 4 barang bukti Yang disita Yang pertama adalah Handphone Ahli agama Empat orang Ahli bahasa Empat orang Ahli pidana Dua orang Ahli ITE Empat orang Kemudian Ahli sosial Hukum Dua orang Dan ahli Kedokteran korensik Tiga orang Jadi seluruhnya Ada 34 Saksi Jadi saksi Yang dilakukan pemeriksaan Dan Ada 21 Orang Ahli Setelah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Saksi-saksi Dan juga saksi ahli Kemudian Dilakukan Penyitaan Dan juga Penggeledahan Dari rumah Milik Saudara TS Maka Penyidik Seperti kita sampaikan Kemarin Telah Melayangkan Surat panggilan Kepada Saudara BS Kemarin Tanggal 30 Desember 2021 Surat Panggilan Sudah Diterima Dan Saudara BS Akan Diperiksa Hari Sini Tanggal 3 Januari 2022 Kita tunggu Hasil pemeriksaan Dari penyidik Selanjutnya bagaimana Pemeriksaan dilakukan Di Polda Jawara Demikian Yang kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati